Halo, selamat datang di Info Kesehatan Indonesia Topik kali ini tentang sebum penyebab wajah berjerawat Simak sampai habis ya Udah pernah dengar kata sebum? Berikut ini yang harus kalian ketahui Punya kulit berminyak dan berjerawat? Jangan bingung, itu berasal dari sebum Sebum adalah minyak yang dihasilkan oleh sebag hius glands Atau kelenjar minyak yang terdapat pada seluruh tubuh kita Kecuali di telapak tangan dan kaki kita Kelenjar minyak tersebut menempel pada follicle rambut Simpelnya gini deh Sebum itu adalah pelembab alami kulit kita Sebum membuat pelindung waterproof di kulit kita Untuk selalu menjaga kelembapan kulit Dan menjauhkan kulit kita dari polusi, debu, bakteri, dan kotoran lainnya Produksi sebum tergantung pada hormon kita Makin gak stabil hormon kita Biasanya makin gak terprediksi juga produksi sebum kita Entah makin banyak atau makin sedikit Tapi Produksi sebum akan semakin berkurang Kalau umur kita semakin bertambah loh Kelebihan sebum artinya kelebihan produksi minyak alami wajah Nantinya minyak alami tersebut akan menyumat pori-pori kulit Dan tercampur dengan berbagai macam kotoran yang menempel di wajah kita Hasilnya kulit kita bakalan muncul jerawat, komedo, dan white hands Sebum juga ada yang tertinggal di permukaan kulit kita Menjadikan kulit terlihat shiny dan super berminyak Kalau hal ini sudah terjadi Pastikan kita menggunakan skincare Untuk mengontrol produksi sebum yang terlalu berlebihan Kalau kekurangan sebum Pelindung kulit juga gak kuat untuk melindungi kulit kita Dari berbagai macam masalah Kelembapan kulit juga gak ada Menyedihkan kulit sangat kering Bahkan Yang lebih parahnya lagi Kulit kita bisa iritasi dan kemerahan Begitu hal ini terjadi Langsung seimbangkan kulit kita Dengan skincare yang bisa meningkatkan pelindung kulit Kita juga harus merawat kulit super lembut Dan hati-hati Agar hal-hal yang gak diinginkan Gak bakal terjadi Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Salam Sehat